Halo semuanya, Assalamualaikum Ketemu lagi di video Dapur Mama Rizky Kali ini aku akan membuat bolumar merjadul Ini resep andalan dari dulu Karena bahan-bahannya serba 1 per 4 Gampang sekali, hasilnya lembut dan tidak seret Cocok dijadikan isian snack box Kalau kalian penasaran apa aja bahan-bahannya Tonton video ini sampai selesai ya Yang pertama siapkan wadah Masukkan 4 butir telur utuh Pastikan telurnya sudah suhu ruang 1 per 4 kg gula pasir Vanili bubuk, ini opsional Dan 3 seperempat sendok teh emulsifier Di sini aku pakai SP Kemudian dimixer sampai adonannya mengembang Menggunakan kecepatan paling tinggi Untuk vanili bubuknya Untuk vanili bubuknya Kamu boleh pakai atau enggak Karena ini opsional Selanjutnya Masukkan bahan kering 1 per 4 kg tepung terigu Sebelumnya ini sudah aku ayak terlebih dahulu Ini kita masukkan sedikit demi sedikit ya Kemudian mixer dengan speed yang paling rendah Sampai jumpa di video selanjutnya Kemudian masukkan Kemudian masukkan 1 per 4 kg margarin Yang sudah dicairkan Dan sudah benar-benar dingin Boleh pakai margarin atau mentega Ini bebas Setelah itu kita mixer kembali Dengan speed yang paling rendah Ini cukup dimixer sebentar aja ya Diaduk menggunakan spatula juga boleh Nah ini aku langsung lanjutkan Dengan diaduk menggunakan spatula Dengan teknik aduk balik Hingga semua bahannya tercampur rata Dan pastikan tidak ada yang mengendap Kemudian siapkan wadah atau mangkuk Kita masukkan adonan secukupnya aja Ini untuk motifnya nanti Kalau sudah Lalu tambahkan sedikit pasta coklat Atau sesuai selera Kemudian aduk sampai tercampur rata Kemudian siapkan loyal Yang sebelumnya sudah diolesi tipis-tipis Dengan margarin Dan juga taburan tepung terigu Nah langkahnya kita masukkan terlebih dahulu Adonan yang putih Untuk ukuran loyangnya Aku pakai diameter 22 cm ya Kemudian diratakan Agar seluruh bagiannya sama rata Kemudian tambahkan adonan yang warna coklat Timpa lagi dengan adonan yang putih Lakukan secara bergantian ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini yang terakhir Untuk motifnya gampang banget Ini cukup diputer-puter aja Kayak gini Menggunakan tusukan sate Jadi motifnya Aku buat asal aja Setelah itu Dihentak-hentakan Supaya udara yang terperangkap Di dalam adonan keluar Kemudian Masukkan ke dalam oven Yang sudah dipanaskan terlebih dahulu ya Disini aku sudah dipanaskan Sekitar 15 menit Setelah itu Kita panggang Di suhu 190 derajat Dengan api bawah 40 menit Kemudian dilanjutkan Dengan api atas Selama 7 menit Tergantung oven masing-masing ya Jadi bisa aja berbeda Nah ini yang sudah mateng Bisa langsung aja Dikeluarkan dari oven Dan bisa langsung Dikeluarkan dari loyang ya Ini dia hasilnya ya bun Cantik banget Dan alhamdulillah berhasil Mulus sekali Langsung aja Ini masih panas-panas Mau langsung aku potong Hasilnya super lembut banget Dan gak seret Cocok sekali Dijadiin isian snake box Atau acara yang lainnya Enak banget Dan Gampang juga buatnya Selamat mencoba di rumah ya Teman-teman Kalau kamu suka sama video ini Jangan lupa like Comment dan subscribe Youtube channel Dapur Mama Rizky Agar tidak ketinggalan Setiap kita upload video terbaru Dan share juga ya Ke sosial media yang kalian punya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh